Dendem sejagat jilid 20. Menyusul kemudian terdengar suara dengusan lirih, sepasang matanya yang terpejam itu pelan-pelan dibuka kembali. Pandangan pertama yang terlihat olehnya adalah dua baris air matu yang membasai pipi imbiancu. Bibirku si Hang segera bergetar pelan-pelan perdengarkan suara helaan napas sedih. Helaan napas tersebut mengartikan pula sebagai suatu keputusasaan. Engkau Hang, kau telah mendusin tegur imbiancu sambil menahan sesenggukan. Dua butir air matu sempat jatuh berlingang membasai wajahku si Hang, ia menggerakkan bibirnya dan berkata lirih, adik im, aku sudah tak punya lagi, terima kasih banyak atas perlindunganmu selama beberapa hari ini, meski aku tak dapat membayar budi kebaikanmu pada kehidupanku sekarang, Dalam penitisan yang akan datang pasti akan kubayar lunas imbiancu sedih sekali, katanya dengan lirih, engkau Hang, kau pasti tertolong, kau tak beraka el mati, seandainya kau benar-benar mati, aku pun tak ingin hidup lebih lanjut di dunia ini. Ketika untuk pertama kali bersalah dengan imbiancu, sebenarnya ia tidak menaruh kesan baik terhadap gadis ini, tapi semenjak ia terluka, kesan mana sudah berubah sama sekali, sebagai gantinya adalah rasa cinta yang amat tebal. Hal ini tak bisa dibilang gadis yang dijumpai ku si Hang lantas dicintai, selama hidupnya perempuan yang paling berkesan di dalam benaknya adalah Keng Cingsin dari Istana Hawanan Mokiongila M. Hei kemudian adalah Hem Jiim putri kesayangan gurunya Bun Ji Ko Ansu. Terhadap gadis kedua ini, sebenarnya ia sama sekali tidak menaruh rasa cinta, tapi berhubung ia salah menduganya sebagai. Keng Cingsin sehingga Mie lakukan hubungan senggama dengannya, setelah kejadian itu dia merasa berkewajiban untuk bertanggung jawab. Yang paling akhir adalah Im Nyan Chu, dia mencintainya karena gadis itu amat baik kepadanya, mencintainya dengan sungguh hati sehingga Mie buat dia terharu dan menimbulkan perasaan cinta di dalam hatinya. Dari ketiga orang gadis tersebut, hampir semuanya Mie punya alasan baginya untuk mencintainya, mungkin Tian telah mengatur cinta segitiga yang rumit ini, tapi dapatkah seorang lelaki yang mencintai tiga orang gadis bisa hidup bahagia? Adik Im, buat apa kau meski berbuat demikian kataku si Hang amat pedih bila kasa MPAI berbuat demikian, bagaimana mungkin arwahku bisa hidup tenang di ala Mbaka Im Nyan Chu menangis terisak setelah mendengar perkataan itu, suaranya Mie medihkan hati, pada saat itu. Dari bawah wuungan rumah mendekat sesosok tubuh manusia, tatkala ia menyaksikan keadaan ku si Hang yang mengenaskan, dia em-dia em air matanya bercucuran, ia merasa hatinya amat sakit, bahkan sedihnya melebih kesedihan yang menceka em perasaan Im Nyan Chu. Tiba-tiba Im Nyan Chu berkata, Engkohong, bersabarlah untuk menerima siksaan untuk terakhir kalinya, besok malam aku pasti akan berusaha untuk menyembuhkan dirimu dari penyakit terkutuk ini bayangan manusia yang berada di bawah wuungan rumah itu pun berguma em dalam em hati kecilnya, Engkohong, kau pasti dapat sembuh, tapi yang diucapkan adik Im memang benar, kau pasti dapat sembuh kembali. Ketika mendengar perkataan itu, di atas wajahku si Hang yang pucat segera tersungging sekulung senyuman getir, katanya, adik Im, kau jangan berpikir bodoh, hao kutian Hun Im Kang sudah merasuk ke dalam em tulangku, tiada obat di dunia ini yang dapat menyembuhkan diriku lagi air mati jatuh bercucuran membasahi wajah bayangan manusia di bawah wuungan rumah itu, dia em-dia em ia berpekik di hati, dapat. Pasti dapat, masih ada semacam obat di dunia ini yang bisa memunahkan pengaruh racun hao kutian Hun Im Kang tersebut. Sementara itu Im Nyancu merasa putus asa pula, setelah mendengar ucapan ku si Hang yang putus asa itu, pikirnya, apakah dala em dunia ini benar-benar tiada semacam obat atau ilmu silat yang bisa digunakan untuk memunahkan pengaruh ilmu pukulan hao kutian Hun Im Kang? Yang satu ingatan melintas di dala em benak Im Nyancu, dengan nada bersungguh-sungguh dia segera berseru, Engkoh Hong, ada, pasti ada semacam obat yang bisa menyembuhkan penyakitmu itu ketika ku si Hang menyaksikan Im Nyancu berkata dengan nada meyakinkan, segera timbul satu ingatan untuk mempertahankan hidup dalam em hatinya. Sesungguhnya dia sendiri pun enggan disuruh mati dengan begitu saja, sebab denda em kesumatnya belum dibalas, beberapa persoalan pun belum sempat diselesaikan. Sekulung senyuman yang tenang segera tersungging di ujung bibir ku si Hang, katanya, adik Im, obat apakah itu? Dapatkah kau beritahukan kepada ku titik? Tian Hang Im Nyancu Tian Hang Im Nyancu ulang ku si Hang, ditinjau dari pertanyaan yang diulang tersebut, Ha Mana menunjukkan kalau dia pun tak tahu apa kegunaan dari mutiara mestikat Tian Hang Im Nyancu tersebut. Benar sahut Im Nyancu dengan nada meyakinkan, benda ini adalah mutiara mestikat Tian Hang Im Nyancu, Mutiara tersebut bisa digunakan untuk memunahkan pengaruh racun Hao Ukudian Hun Im Keng Adik Im, apakah kau mempunyai mutiara mestikat tersebut? Tidakkah punya, tapi besok malah em pasti akan ku dapat sementara itu bayangan manusia di bawah wungan rumah tersebut sedang menbatin di hati, Adik Im, besok malam pun kau jangan harap bisa mendapatkan mutiara mestikat itu. Dalai em ruangan ku si Hang sedang bertanya dengan nada tidak mengerti, Adik Im, apa maksud perkataanmu itu? Maka Im Nyancu lantas menceritakan apa yang didengarnya dari peklui jiu hokian mengenai manusia berkerudung warna-warni, Jui Sim Kia MCU, dan Hiat Mobun yang menyangkut soal memutiara Tian Hang Im Nyancu serta kitab pusaka tersebut. Selesai mendengar kisah mana, ku si Hang menghela napa sedih, katanya kemudian, Tidakkah ku sangka dalam dunia persilatan telah muncul seorang pendekarannya seperti ini, A-A-A-I sayangnya waku sudah hampir berakhir, kalau tidak, aku sangat berharap bisa berjumpa dengannya dalam pada itu manusia di bawah wungan rumah itu kembali bergumaan seorang diri. Engkohong, kau pasti dapat berjumpa dengannya, tapi selama hidup kau tak akan menjumpai raut wajah aslinya lagi, Karena raut wajah aslinya telah mengikuti orangnya, sudah mati lama sekali, Tiba-tiba terdengar Im Nyancu berkata dengan sedih, Engkohong, apakah kau menganggap dirimu sudah tiada harapan lagi untuk melanjutkan hidup? Tidakkah mungkin? Tidak mungkin. Sekalipun berhasil merempas mutia ratian Hang Im yang sincu serta kitab pusaka itu, Untuk menyebutkan luka akibat pukulan haokut Jan Hun Im Keng pun sangat tipis sekali harapannya Engkohong, Seandainya harapan ini tidakkah berhasil, masih ada harapan lainnya. Adik Im, harapan apakah itu tanya ku si Hang sambil tersenyum lemah? Engkohong, sendainya kau dapat bertahan selama lima hari lagi, Harapan tersebut akan menjadi kenyataanku si Hang menghelana pasedih, Katanya, haokut Jan Hun Im Keng sudah tiga hari menyiksa diriku secara keji, Sebentar dia akan menyiksaku untuk keempat kalinya, Bila aku sudah menderita tujuh kali, Seluruh badanku akan berubah menjadi cairan darah kental, Bagaimana mungkin aku bisa bertahan selama lima hari lagi justru kami berharap bisa terjadi suatu keajaiban, Kau bisa bertahan selama beberapa hari lagi keajaiban? Keajaiban? Bukankah HL mana sama artinya dengan pasrah kepada nasib kataku si Hang tertawa? Engkohong, kau pasti akan menjumpai suatu keajaiban. Kembaliku si Hang tertawa. Ak-a-ah itu cuma khayalanmu belaka. Setelah mendengar semua pembicaraan tersebut, Ku si Hang benar-benar sudah putus harapan, Maka ia tak mau mempercayai setiap persoalan yang disodorkan kepada dirinya. Engkohong, sungguh. Kau pasti dapat kembali Im Jansu berseru dengan polos. Ku si Hang enggan berdebat dengannya, Ia berkata kemudian sambil tertawa, Adik Im, lantas kau ingin berkata apa lagi? Engkohong, maksudku asal kau dapat bertahan selama lima hari lagi, Aku akan menggantarmu ke tebing Hei Jin Kei dan minta suhuku untuk menyembuhkan lukamu itu tebing Hei Jin Kei. Hei Jin Kei ku si Hang mengulang dengan perasaan bergetar keras. Dengan perasaan tidak habis mengerti Im Jansu bertanya, Engkohong, kau pun mengetahui tentang suatu tempat yang bernama Hei Jin Kei. Ku si Hang hanya mengiakan tanpa menjawab pertanyaan itu, sementara pikirannya kembali terjerumus ke dalam M Lamunan. Suasana dalam ruangam pun segera tercekam dalam M keheningan yang luar biasa. Sementara itu, Pek, Lui Ji U dan Sian Hang keka telah berjalan ke sisi pembaringan, tapi setelah menyaksikan ku si Hang termenung dengan tenang, mereka pun turut termenung pula, Im Jansu sendiri. Ketika dilihatnya ku si Hang sama sekali mimbung KM, dia lantas bertanya, Engkohong, apakah yang sedang kau pikirkan aku sedang menghubungkan nama Hei Jin Kei dengan nama semaca M ilmu pukulan Engkohong? Ilmu pukulan apakah yang kau maksud? Hei Jin Kei, ilmu pukulan unggas laut? Dengan wajah girang Im Jansu segera berseru, Engkohong, kau kenal dengan suhuku bukan dengan cepatku si Hang menggeleng, Adik Im, dari mana aku bisa tahu siapakah gurumu itu Engkohong? Kau sedang berbohong, aku tidakkah mau, Adik Im, aku tidak pernah berbohong, sungguh. Aku tidak berbohong kalau tidak, dari mana kau bisa mengetahui akan suhuku M impunyai serangkaian ilmu pukulan mahasakti yang bernama Hei Jin Kei yang di atas wajahku si Hang yang pucat segera terlintas rasa girang, Serunya terkejut, Adik Im, kalau begitu gurumu adalah gurumu adalah Seng Sim Cian Li Hoa Soat Kun Nengkohong, Kau mengatakan tidak kenal dengan guruku, mengapa kau bisa mengetahui nama dan julukan dari dia orang tua seru Im Jansu dengan manja? Tak kalapet, Klui Ji Uden Sian Hang Kek mengetahui bahwasannya guru Im Jansu adalah Seng Sim Cian Li, perempuan suci berhati mulia, Hoa Soat Kun, Mereka berdua sama-sama merasa terperanjat, tak heran kalau ilmu silat yang dimiliki gadis itu sedemikian lihainya. Ternyata meski Seng Sim Cian Li Hoa Soat Kun tak lama muncul dalam dunia persilatan, akan tetapi ilmu silatnya yang lihai dan tiada tarannya di kolong langit sempat memberi kesan yang amat mendalaem bagi umat persilatan sehingga sukar buat mereka untuk melupakan akan hal ini. Di masa lalu, hanya ilmu silat dari Seng Sim Cian Li Hoa Soat Kun saja di kolong langit yang sanggup menandingi kelihainan dari Bun Jikaan Suhim C.I. Seng, tokoh aneh dalam dunia persilatan. Oleh sebab itu, kendatipun julukannya tidak sebesar Bun Jinko An Su, namun setiap pendekar dari golongan lurus hampir rata-rata menaruh perasaan kagum dan mimuji akan kehebatannya. Oleh karena para pendekar sejati dan kaum lurus dari dunia persilatan menaruh hormat atas watak serta perbuatannya, maka ketika itu berulang kali orang mengajukan permohonan kepadanya agar sudi menempilkan diri guna mimbasi Bun Jikaan Su dari muka bumi. Akan tetapi permintaan tersebut selalu ditolak mentah-mentah, bahkan ada pula di antara mereka yang malah sebaliknya dibunuh olehnya. Keadaan Seng Sim Cian Li Hoa Soat Kun ketika itu ibaratnya naga sakti yang nampak kepala tak nampak ekornya, begitu muncul lantas lenyap kembali. Walaupun orang-orang persilatan waktu itu lantas menduga-duga apa-apa gerangan yang mendorong perempuan lihai tersebut menempik permohonan mereka, namun belum pernah ada orang yang tahu kalau hal tersebut disebabkan cintanya kepada Bun Jikaan Su telah ditolak mentah-mentah, sehingga Dela M marah dan mendongkolnya dia lantas mengasingkan diri di tebing Hei Jin Gei dan menciptakan ilmu pukulan Hei Jin Chiang yang khusus ditujukan untuk mi lawan ilmu pukulan dari Bun Jikaan Su. Bayangan manusia di bawah M perumah itu kelihatan merasa terperanjat pula setelah mendengar nama Hei Jin Chiang, dia em dia em dia berguma em, di antara setian banyak ilmu silat yang ada di kolong langit, hanya ilmu pukulan Hei Jin Chiang saja yang sanggup mimatahkan serangan-serangan dari ilmu silat yang tercantum Dela M Kitab Pusaka Chang Chiang Pit Kip, kepandaian sakti yang dapat mimatahkan ancaman ilmu serangan H.O. Ukut Jan Hun Im Keng. Yang tercantum Dela M Kitab Pusaka Bansia Chin Keng pun hanya ilmu Hei Jin Chiang, Dela M pada itu, Tatkala Kusi Hang sudah mengetahui kalau Im Nyan Chu adalah murid kesayangan dari Seng Sim Chian Li Hoa Soat Kun, dia merasa seperti lega sekali, setelah menghela nafas sedih katanya, kalau memang begitu, urusan lebih mudah untuk diselesaikan, urusan lebih mudah untuk diselesaikan, Ngkohong, apakah luka yang kau derita ada harapan untuk ditolong seru Im Nyan Chu Gembira? Kusi Hang tahu kalau orang telah salah mengartikan ucapannya, maka serunya cepat, Adik Im, aku bukan maksudkan begitu, bukan maksud itu yang kuatirkan, lantas, apa maksudmu seru Im Nyan Chu Tertegun? Apakah suhuku tak sanggup untuk menyembuhkan luka racun yang kau derita itu? Bila aku sanggup bertahan selama lima hari lagi dan suhumu bersedia mengobati lukaku, aku rasa harapanku untuk tetap hidup masih tetap ada, tapi aku tak akan mampu bertahan selama lima hari lagi. Apa yang ku katakan tadi adalah bermaksud semua pekerjaan yang telah dititipkan kepadaku selama ini akan terpenuhi seluruhnya, sehingga meski harus kembali ke ala embaka, aku tak akan usah malu lagi berjumpa dengan guru kuku Si Hang adalah seorang yang amat berperasaan, dulu dia telah berjanji kepada Bun Ji Kuan Su untuk menyampaikan pesan-pesannya, maka apapun yang terjadi ia tetap bertekad untuk menyelesaikannya. Tanggung jawab yang begitu besar dan diperlihatkan anak muda ini, kontan saja menimbulkan perasaan terharu di hati kecil Kang Lens yang hau. Engkohong, kau benar-benar tak sanggup bertahan selama lima hari lagi seru Im Nyan Chu sedih. Tak mungkin bisa jawaban dari ku Si Hoak ini amat meyakinkan. Jawaban tersebut membuat Im Nyan Chu amat putus asa, putus harapan, tak terlukiskan rasa sedih yang dialaminya, titik air metu, tanpa terasa jatuh berlingang mimbasai tipinya. Perasaan cinta Im Nyan Chu terhadap ku Si Hang boleh dibilang sudah amat mendala M sekali, selama berapa hari terakhir ini hampir boleh dibilang tiap saat tiap detik dia selalu berada di sampingnya tanpa berpisah barang selangkah pun, selama ini dia selalu yakin kalau ku Si Hang akan bisa sembuh kembali. Tapi ucapan ku Si Hang yang putus harapan sekarang segera menimbulkan selapis bayangan hitam dalam M hati kecilnya. Mendadaku Si Hang seperti teringat akan sesuatu, ia bertanya, Adik Im, apakah suhumu menyuruh kau datang mencari guruku Im Nyan Chu manggut-manggut? Benar, tapi aku tak tahu apakah hendak dia orang tuaku Si Hang segera menghela nafas panjang. A-a-a-ai, Adik Im, gurumu hendak kami bunuh guruku aku hanya tahu dia orang tua amat mimbenci bunji koan selociampuai. A-aha, Engkohong, apakah kau mengetahui sebab-sebab perselisihan antara guruku dengan bunji koan selociampuai sehingga mereka saling bermusuhan? Tergetar keras perasaanku Si Hang setelah mendengar perkataan itu, dia yang dia yang pikirnya, padahal sebabmu sabab terjadinya persoalan ini adalah disebabkan cinta gurunya ditolak oleh guruku, tapi, bagaimana mungkin aku dapat mimbeberkan rahasia ini di hadapan muridnya? Berpikir sampai di situ, anak muda tersebut segera menghela nafas panjang, katanya, Adik Im, dibalik peristiwa tersebut masih terdapat banyak masalah yang amat pelik, maafkan aku bila persoalan ini tak dapat ku terangkan, sebab guruku pernah berpesan agar tidak mimberitahukan hal ini kepada orang lain, selain itu ada urusan akanku sampaikan sendiri kepada gurumu. ARAAAAI Tapi nyawaku sudah tak dapat hidup lebih panjang lagi, tak mungkin persoalan itu tak bisa ku se-MPAikan sendiri kepadanya. Apa yang harus kulakukan kini sebenarnya Im Nyancu adalah seorang yang cerdik, dia tahu kalau gurunya sangat mimbenci kaum lelaki bahkan suruh dia mimbantai laki-laki tampan yang dijumpainya. Dari hal tersebut dia lantas menarik kesimpulan kalau gurunya besar kemungkinan pernah mengalami pukulan batin yang amat berat akibatulah laki-laki, sehingga akhirnya menimbulkan watak aneh serta jalan pikiran yang begitu sempit. Im Nyancu sebetulnya tidak berwatak begini, tapi akibat pergaulan dan pendidikan dari gurunya sejak kecil, akibatnya dia pun turut berubah sedingin dan seaneh itu. Wataknya yang aneh dan luar biasa itu bisa berubah akhir-akhir ini, kesemuanya itu disebabkan karena dia terlalu cinta kepadaku Si Hong, manusia aneh berhati dingin. Terdengarku Si Hong berkata lagi dengan suara yang sedih dan mimilukan hati. Adik Im, aku amat berterima kasih sekali atas budi cinta kasihmu kepadaku selama ini, sebelum meninggal hanya kaulah satu-satunya orang yang dapat menerima titipanku, sekarang mumpung aku masih punya beberapa waktu untuk hidup, aku ingin sekali menitipkan beberapa masalah kepadamu, bersediakah kau untuk menerimanya? Setelah siksaan yang keempat kalinya dari hawa racun hao ukut Yan Hun Im Kang nanti, aku tak akan sanggup berbicara lagi kepadamu, terbayang kembali nasibnya yang buruk dan mengenaskan, tanpa terasa air mati jatuh percucuran limbasai wajahku Si Hong, perkataannya turut tersumbat di tengah jalan. Kematian, merupakan suatu kejadian yang akan dialami setiap manusia di dunia ini, hal ini merupakan suatu kejadian yang adil, karena setiap orang bakal kebagian dan akan merasakannya. Mati karena tua, mati karena sakit, kejadian itu adalah lumrah, sebab itulah jalan yang harus dilewati oleh setiap manusia, kematian bukan sesuatu yang aneh. Tapi bila kematian itu harus diterima akibat mati di tangan musuh besarnya, maka kejadian ini kelewat keji, kelewat mengenaskan, mim buat orang itu tak bisa mimejamkan mata, mim buat arwahnya tak dapat mimper oleh ketenangan untuk selamanya. Sekarang, Ku Si Hong sudah berada di ambang pintu kematian, oleh sebab itu terbayang akan soal kematian, timbulah perasaan sedih yang tak terlukiskan di hatinya, sesungguhnya dia merasa segan mendengar hal itu, tapi nasib menetapkan dia harus mengalami kejadian begini, seolah-olah kematian semaca M itu sudah ditakdirkan untuknya, sudah hamat berjodoh dengannya. Sejak dilahirkan, ia sudah beberapa kali bertemu dengan soal kematian, namun semuanya berhasil dihindari, tapi kali ini dia benar-benar merasa putus asa, waktu itu, Im Nyancu sudah tak kuasa menahan rasa sedih yang menekan perasaannya lagi, dia menangis terseduh-seduh sehingga, suara tangisannya kedengaran begitu mim medihkan hati, mim buat orang yang mendengar pun turut merasa iba. Tangisan yang mim medihkan hati itu mim buat suasana semakin mengenaskan, bayangan manusia di bawah wungan rumah itu pun turut terpengaruh hinggalah nampak turut menjadi sedih. Dia bukan bersedih hati karena ku si Hang tak dapat hidup kembali, melainkan merasa sedih untuk sukma dirinya di masa lalu, sedih karena sukmanya tak bisa bangkit kembali. Meski sekarang dia mim punya kemampuan yang sangat besar dan sanggup mencincang tubuh kawanan manusia laknat tersebut, namun luka dalam hatinya tak mungkin bisa terobati lagi. Pek, Klui Jiu dan Sian Hang kekase sungguhnya berkeyakinan besar kalau luka yang diderita ku si Hang bisa peroleh pertolongan, tapi sekarang mereka ikut menjadi murung dan sedih oleh isak tangis Im Yan Chu yang mim melukan hati itu, hingga tanpa mereka sadari, titik-titik air matel turut mim basahi wajah mereka. Ku si Hang mim biarkan LM Yan Chu menangis sepuas-puasnya, kemudian ia baru berkata lagi dengan suara gemetar, adik Im, hawa racun hao ukut Jan Hun Im Kang yang berada dalam tubuhku sudah mulai bergerak lagi, cepat pusatkan perhatianmu dan dengarkanlah perkataanku ini. Im Yan Chu mendengarkan kepalanya yang basah oleh air matu dan menatap ku si Hang lekat-lekat, perasaan sedih yang semula menceka emperasaannya kini sudah terkendali, mungkin di hati kecilnya dia telah mengambil suatu keputusan. Katakanlah engkau Hang dia bebisik kemudian lirih. Agaknya ku si Hang juga tahu keputusan apakah yang telah diambil gadis itu, namun dia cukup menyadari bahwa dinase hati pun tak ada gunanya, terpaksa dia hanya menghela napas sedih. Waktu itu urat na di dalam tubuhnya secara lamat-lamat merasa amat sakit, waktu tidak mengijankannya untuk membuat kesempatan dengan begitu saja, buru-buru dia berseru, Adik Im, persoalan pertama yang ingin ku titipkan kepadamu adalah setelah berjumpa dengan gurumu nanti, katakanlah kalau Bun Ji Kuan Su telah mati secara mengenaskan dalam kudil kuno, ia telah menitipkan pesannya kepada muridnya agak menya empaikan cerita ini kepada dia orang tua. Katakanlah kepada gurumu, sebetulnya aku hendak memberitahukan sendiri hal ini kepadanya, tapi nasibku tak beruntung menyebabkan aku terkena pukulan haokut Yan Hun Im Kang lawan dan tewas di tangan musuh, karena keadaan mendesak terpaksa aku titipkan pesan ini kepadamu. Bun Ji Kuan Su telah menyesal sekali atas perbuatannya dulu, dia merasa tidak seharusnya menempik cinta kasihnya, dia membenci kepada diri sendiri karena tak dapat mencintainya dalam hidup ini, namun setelah berada di Alembaka, dia akan mencintainya untuk selamanya, bila ia tak bersedia memaafkan kesalahannya, maka tulang belulangnya dalam kudil terserah hendak diapakan, di Alembaka dia tak akan mendendam kejadian itu, karena dengan kejadian itu, kemungkinan besar akan mengurangi rasa menyesalnya selama ini. Adi Im, perkataan tersebut harus kau ingat baik-baik dan sampaikan kepada gurumu, kedua, kau harus menyelamatkan Hem Ji Im dari kurungan pihak Bansia kau, dia adalah putri kandung Bun Ji Kuan Su, kau harus menyelamatkan jiwanya, ketiga, aku minta kepadamu untuk menyelidiki apakah Keng Chin Sin murid perempuan dari Han Tianit Kia M. Chia Chu Kim, Kiong Chu dari Istana Hwanenmo Kiong Dila M. H. masih hidup di dunia ini, bila dia masih hidup, sampaikanlah berita kematianku ini kepadanya. Keempat, ku mohon kepada gurumu, seandainya dia orang tua merasa simpatik dengan kematian kami guru dan murid di tangan. Kau melaknat, balaskan dendam untuk kami, musuh-musuh kami adalah orang-orang dari Bansia kau, Tik Yong Pang, Jian Kahi Pang dan Istana Hwanenmo Kiong Dila M. H. tak kalakangla M. siang hao mendengarku sihang menyebutkan nama-nama musuh besarnya, diam-diam mereka merasa amat terperanjat, sebab keempat organisasi tersebut merupakan perkumpulan besar yang amat berpengaruh dalam dunia persilatan dewasa ini, cukup hanya satu saja di antaranya sudah mampu mengobrak abrik dunia persilatan dan mengancam keselamatan umat manusia, tapi kenyataannya, dia seorang telah bermusuhan dengan musuh besar sebanyak ini. Sementara itu, bayangan manusia di bawah hubungan rumah itu pun segera mengingat baik-baik nama-nama dari musuh besar yang diucapkan ku sihang barusan, segenap rasa dendamnya yang mimbara segera dilimpahkan ke semua anggota, serta perkumpulan-perkumpulan itu. Tak lama setelah ku sihang menyebutkan nama-nama bansia kau, tikyong pang, jian kahi pang dan laem hei hwan mokyong. Mendadak dari atas atap rumah di seberang sana berkumandang suara tertawa seram yang dingin dan menggidikan hati. Suara tertawa ini melengking tajam amat, manusuk pendengaran, seperti tangisan setan, seperti juga lolongan serigala, sungguh mengerikan sekali kedengarannya. Begitu suara tertawa itu berhenti, terdengar seseorang berkata dengan nada sinis, ku sihang, si bocah keparat, hehehe, kau juga tahu bahwa usiamu hampir berakhir. Sungguh patut disayangkan, di sisimu terdapat daging yang montok dan menggiurkan sukma, tapi kau tak mampu menikmatinya, hehehe, hehehe. Tanda petik. Begitu mendengar suara tersebut, api benci dan dendam yang berkobar dalam dadaku sihang segera mimbara, apa mau dikata pada saat itulah rasa sakit yang luar biasa telah menyerang semua jalan darah penting di sekujur tubuhnya, kontan ucapannya tersumbat sampai di tengah jalan, dia hanya dapat merintih dengan perasaan menderita. Im Yan Chu berkerut kening pulas setelah mendengar ucapan kotor tersebut, dengan mimancarkan selapis hawa pembunuhan yang menggidikan hati ujarnya kepada Kang La M. Siang Hao, Saudara Ho, untuk sementara waktu lindungilah dia, aku akan bereskan dulu manusia laknat tersebut. Begitu selesai berkata, gadis itu segera melejit ke tengah udara dan melayang pergi dari sama dengan kecepatan bagaikan, sambaran kilat. Dikala Im Yan Chu meluncur keluar itulah, dari atas atap rumah terdengar seseorang tertawa licik, kemudian nampak sesosok bayangan putih meluncur ke atas atap rumah yang lain seperti seekor burung elang. Im Yan Chu mendengus dingin, dia turut mengembangkan ilmu meringankan tubuhnya yang sempurna dan melakukan pengejaran dengan kecepatan seperti sambaran kilat. Pada saat itulah, Kang La M. Siang Hao yang berada dalam ruangan tiba-tiba mendengar suara mendehem dari belakang, dengan cekatan kedua orang itu segera membalikan badan. Di mana sorot meti mereka mimandang, tampaklah entah sejak kapan dalam ruangan itu telah bertambah dengan sesosok bayangan manusia yang kecil dan mungil. Begitu menyaksikan siapa yang muncul Kang La M. Siang Hao segera menunjukkan wajah berserita tapi belum sempat mereka mengucapkan sesuatu, bayangan manusia tersebut sudah mengebaskan tangan kirinya ke depan. Dua gulung angin lembut berhembus lewat, Kang La M. Siang Hao segera mendengus tertahan dan bersama-sama roboh lemas ke atas tanah. Sewaktu Ku Si Hang merasakan pula gelagat yang tidak beres dan segera miringkan tubuhnya ingin melihat jelas pendatang tersebut, tapi bayangan manusia itu kembali mengayunkan tangan kanannya, segulung angin pukulan lembut berhembus lewat dan Ku Si Hang merasakan sekujur tubuhnya tak mampu berkutik lagi. Gerak-gerik orang ini seperti sukna gentayangan saja, bayangan hitam berkelebat lewat dia telah menyambar pedang angsoat kiaem milik Ku Si Hang yang tergeletak di pembaringan itu, kemudian sambil mimbopong tubuh Ku Si Hang, ia berlalu dari sana Pek, Lui Ji U dan Sian Hang kek tertotok jalan darahnya oleh sambaran tangan bayangan manusia yang kecil mungil seperti sukna gentayangan itu, bagaikan terkena semaca emilmu totokan istimewa, sambaran angin lembut tersebut, kedua orang itu jatuh tak sadarkan diri. Tapi dikala bayangan manusia kecil mungil itu sudah lenyap di ujung kegelapan sana dengan mimbawa tubuh Ku Si Hang dan pedang angsoat kiaem. Pelan-pelan Pek, Lui Ji U dan Sian Hang kekah sadar kembali dari pingsannya, serentak mereka mim lompat bangun dari atas tanah, kedua orang itu saling berpandangan dengan wajah tertegun, matanya terbelalak lebar dengan mulut melongot, keadaan mereka lucu sekali mim buat siapapun akan tertawa tergelak bila mim lihatnya. Tiba-tiba Pek, Lui Ji U dan Sian Hang kek sama-sama menghela nafas sedih. Kita sedang bermimpi teiba-tiba Sian Hang kek Hogi berkata, Pek, Lui Ji U Hoki an mim mandang sekejap ke atas pembaringan yang kosong, mendadak ia menjerit kaget lagi. Adik Gi, Kusi Hang telah hilang serunya. Pek, Lui Ji U dan Sian Hang kekah turut merasa terperanjat setelah menyaksikan Kusi Hang hilang, dengan cepat kedua orang itu mim buru ke tepi pembaringan. Ah ah ah, pedang angsoat kiaem itu pun turut lenyap sambung Sian Hang kek Hogi pula. Tiba-tiba sinar mata Pek, Lui Ji U Hoki an tertumbuk dengan secari kertas di atas meja, dia segera berteriak berat, Ho Ho Re. Kusi Hang tertolong sesudah menjerit kaget, tangan kanannya segera menyambar ke depan secepat kilat dan melepaskan kertas yang tertempel di tepi pembaringan itu. Toh ako, kau bilang apa serusian Hang kek Hogi gelisah. Sementara di mulut dia bertanya, sepasang matanya menatap kertas tersebut lekat-lekat, sekilas rasa girang segera menghiasi wajahnya, tapi hanya sebentar kemudian rasa girang itu sudah diganti dengan perasaan tercengang. Tampak olehnya, di atas kertas itu hanya dicantumkan beberapa huruf yang amat singkat. Adik Im Nyan Chu, racun hao ukut Jan Hun Im Keng yang diidapnya akan sembuh kembali besok pagi, selain tubuhnya menjadi sehat kembali, kemampuannya akan Mi lebih naga dan hari mau, dia amat berterima kasih kepada budi kebaikanmu, dia pun mencintai kau, aku harap kau pun dapat mencintainya, Mi lindunginya, agar hatinya yang sedih bisa memperoleh kehangatan dan ketenangan. Aku harap surat ini jangan dibicakan kepadanya, apa yang kutulispun jangan kau bocorkan kepadanya, bila kejadian ini se-MPAI diketahui olehnya, maka akan berakibat mencelakai dia dan aku sendiri, orang bernasib malang di ujung langit berharap semoga kalian bahagia selalu. Selesai Mi membaca isi surat tersebut, Sian Hong Kek Hogi segera berguman seperti orang mengigau, siapakah dia? Siapakah dia? Peklui Jiuh Hoki An Mi masukkan surat itu ke dalayan sakunya, lalu berkata, walaupun isi surat ini amat singkat, namun mencerminkan perasaan sedih, murung dan cinta kasih yang menggetarkan perasaannya, aku lihat hubungannya dengan ku si hang pasti bukan hanya hubungan biasa saja, tapi asal-usulnya dan raut wajahnya mungkin hanya ku si hang yang dapat menebaknya, to aku, bukankah dalayan surat itu dicantumkan agar nona Im jangan membocorkan peristiwa ini? Peklui Jiuh Hoki An mengangguk, benar, namun nada murung dan sedih yang termakna adalah Misi surat ini bukanlah perasaan cemburu seorang perempuan terhadap perempuan lainnya, melainkan suatu perasaan sedih yang amat besar. Suatu perasaan menyesal yang menekan perasaannya, Mim buat dia malu terhadap ku si hang, dan tak punya muka lagi bertemu dengannya. Pendapat to aku tepat sekali ucap si hang kek hao ogi, meski isi surat ini singkat, namun dari nadanya bisa dirasakan betapa suci dan burninya perasaan cinta orang itu terhadap ku si hang, kebesaran jiwanya betul-betul mengagumkan hati, andai kata kita punya kemampuan untuk milakukannya, pasti akan ku bantu dia agar cinta ini berakhir dengan suatu kebahagiaan. Perlukah kita berikan surat ini kepada nonaim? Bila kita berniat untuk menjodohkan milka agar berhasil, tentu saja masalah ini harus dirahasiakan baik. Aku pun berpendapat demikian, langkah pertama yang harus kita lakukan sekarang adalah berapa orang kan gadis yang mencintai ku si hang, bila ditemukan orang yang mencurigakan itu, kita selidiki lebih lanjut riwayat hidupnya, kemudian kita perhatikan bagaimanakah sikap ku si hang terhadap perempuan itu, apakah dia pun sangat mencintainya, bila begitu keadaannya, urusan ini lebih gampang untuk diselesaikan, sebab betapapun, tekat seorang perempuan, di bawah kobaran api cintanya yang limbara tekat itu, akhirnya pasti akan luluh, bila mereka bisa hidup bahagia, bukanlah berarti kita telah melakukan suatu perbuatan amal. Gara-gara mereka berdua merahasiakan surat tersebut kepada imnyancu, siapa tahu kalau di kemudian hari berakibat terjadinya gelombang besar akibat pergolakan cinta. Mendadak pada saat itulah di tengah suasana hening yang menceka em seluruh jagad, tiba-tiba terdengar suara tertawa lengking yang sangat membetut sukma. Paras muka Kang Laem Siang Hou berubah hebat sesudah mendengar gelap tertawa itu, sebab suara tertawa yang lengking itu cukup menggetarkan perasaan mereka hingga telingan menjadi sakit dan darah di dalam. M. Dadanya bergolaka keras, dari sini dapat diketahui betapa sempurna tenaga dalam yang dimiliki orang itu. Sekilas cahaya mi lintas dalam benak milka, buru-buru Kang Laem Siang Hou menjatuhkan diri berbering lagi ke atas tanah, mereka berlagak seolah-olah masih tertotok jalan darahnya oleh totokan bayangan kecil tadi, sedang matanya menyipit dan secara diaem-diaem nim perhatikan gerak-gerik di sekeliling tempat itu. Tak lama kemudian, suara tertawa aneh itu sirap. Mendadak terdengar jendela belakang berbunyi lirih, suara itu amat kecil dan lirih, andai kata Kang Laem Siang Hou tidak mimper. Hatikan dengan seksama, sulit rasanya untuk menjumpai suara tersebut. Menyusul suara lirih tadi, tirai di depan jendela bergerak dan sesosok bayangan manusia menyelingap masuk ke dalam ruangan dengan kecepatan luar biasa. Peklui Jiuhokian segera mengintip dari balik ujung bajunya, ia saksikan pendatang tersebut adalah seorang sastrawan setengah umur yang bertubuh jangkung, berwajah tampan dengan mengenakan jubah panjang berwarna biru, wajah orang itu putih, hidungnya mancung meski sudah berusia setengah umur, namun tak dapat menutupi kegagahan dan ketampanannya semasa masih muda dulu. Tanpa terasa peklui Jiuhokian dan Sian Hong Kek Hogi bersama-sama mengalihkan sorot matanya memperhatikan pedang panjang berwarna hitam pekat yang tersoran di bahu orang itu. Menyaksikan pedang hitam itu sering tak mereka berpeki kaget di dalam em hati, ah-ah-ah-ah-ah. Dia adalah Tibok Sin Kya M, pedang sakti kayu besi, cupok, salah satu di antara dua murid murtad bunji keansul ociampua, orang ini adalah Tibok Sin Kya M, pedang sakti kayu besi, cupok. Sedangkan manusia aneh berkerudung yang dijumpai Ku Sihang di luar kudil kuno tempoh hari juga murid murtad dari bunji keansu yang bernama Jian Hun Kim Chiang, telapak tangan emasuk macacat, tupa kakim. Tapi orang itu sudah dikalahkan oleh Im Nyan Chu dengan pukulan Hei Jin Chiang yang dilancarkan pada akhir pertarungan tersebut. Begitu ni masuki ruangan sepasang meta pedang sakti kayu besi, cupok Mi Mandang sekejap sekeliling tempat itu, mula-mula paras mukanya berubah hebat, tapi selang sesaat kemudian telah lenyap tak berbekas. Sekulung senyuman menyeringai yang amat lecik segera tersungging di ujung bibirnya, tidak gugup tidak panik dia masuk ke dalam kamol orang dengan santai, seakan-akan sedang berada dalam rumah sendiri saja. Langkahnya begitu ringan, gerak-geri-keria amat santai mungkin dia tidak Mi Mandang sebelah mata pun terhadap Kang Layem Siang Hou yang berada di situ atau mungkin juga mereka dianggap benar-benar sudah tertotok. Pedang sakti kayu besi cupok berjalan bolak-balik berulang kali dalam ruangan itu, kemudian berguma em, betul-betul mengemaskan, ternyata keparat itu telah dilarikan orang lebih dulu hingga yang tersisa hanya dua gentong nas yang tergeletak di sini, sembari berguma em dia menghampiri Kang Layem Siang Hou, mendadak dia membalikan badan, sepasang tangannya digunakan mencengkeram urat nadi pada pergelangan tangan Kang Layem Siang Hou. Mimpi pun Kang Layem Siang Hou tak menyangka kalau pedang sakti kayu besi cupok bakal bertindak begitu licik kendatipun ilmu silat mereka tergolong nomor wahid dalam dunia persilatan, namun menghadapi seragapan dalam keadaan tak siap begini, kedua orang tersebut dibikin gelagapan juga. Tau-tau urat nadi mereka sudah terbekuk dan seluruh kekuatan yang mereka miliki pun mibuyar. Pedang sakti kayu besi cupok adalah seorang jagoan yang luar biasa, semenjak masuk ke dalam ruangan, ia sudah mengetahui kalau kedua orang itu hanya berpura-pura belaka, maka timbulah niatnya untuk menyergap mereka. Agar sergapan tersebut berhasil, siluman rase yang amat licik ini segera berlagak seakan-akan tidak memperhatikan Kang Layem Siang Hou, dia hanya berjalan mondar-mandir belaka dalam ruangan seolah-olah tak ada kejadian apapun. Padahal dia bergerak sambil mengatur posisi, secara diambia-em dia memilih posisi yang paling cepat untuk turun tangan, selain dia pun harus waspadat terhadap seragapan lawan, karena dia tahu kalau kedua orang itu adalah Kang Layem Siang Hou. Setelah berhasil mencengkerah M. Urat nadi pada pergelangan tangan Kang Layem Siang Hou, si pedang sakti kayu besi cupok tertawa terbahak-bahak, katanya, H-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A. Kang Layem Siang Hou, betapapun lihainnya siasat yang kalian gunakan, jangan harap bisa mengelabdobi aku si pedang sakti kayu besi, haaah, haaah, dicengkeram urat nadinya oleh musuh, Kang La M. Siang Ho merasakan kesakitan hebat, terpaksa mereka minggung KM diri dalam seribu bahasa, sementara di hati kecilnya berpikir setelah menghela nafas, heran, mengapa orang-orang yang kujumpai selama berapa hari terakhir ini memiliki kepandayan silat yang luar biasa? Tampaknya apa yang diucapkan sastrawan berpakaian perlenteh Hoa Siang si tempoh hari ini memang betul, kepandayan silat yang dimiliki kami berdua masih ketinggalan jauh bila dibandingkan dengan kaum lakna, tapi, benarkah anggota persilatan rata-rata berkepandayan setangguh itu Kang La M. Siang Ho merasakan hatinya sedih, murung dan kesal, kepercayaannya terhadap kepandayan sendiri pun semakin berkurang. Meskipun sepasang tangan mereka berdua kena di cengkeram, namun secara diam-diam mereka masih dapat menghimpun tenaga murninya, tapi begitu perbuatan mereka ketahuan si pedang sakti kayu besi cupok, dia segera perkeras cengkeramannya hingga mengakibatkan kedua orang itu kesakitan hebat, peluh jatuh bercucuran dengan derasnya, akan tetapi di mulut mereka masih tertawa seram. Mendadak terdengar pedang sakti kayu besi cupok berkata dengan suara yang dingin menggidikan hati. Kang La M. Siang Ho, aku orang si cu ingin bertanya, kalian telah menyembunyikanku si hang dimana? Cepat beri jawaban yang sejujurnya, meskipun rasa sakit yang main CKM tubuhnya sukar ditahan, namun pek, Lui Jiu H. O. O. Hian masih tertawa dingin tiada hentinya. Cupok dia berseru, kau bajingan rendah yang bermoral bejat, pengkhianat perguruan, bedebah terkutuk, setelah Kang Lam Siang Hau terjatuh ke tanganmu malah em ini, mau dibunuh mau dibantai terserah kepadamu, Tapi bila kau hendak mim permainkan kami dua orang, jangan salahkan kalau kami akan mencaci maki delapan keturunan nenek moyang lu pedang sakti kayu besi cupok mencibiran bibirnya mim perlihatkan sikap yang sinis dan keji, Lalu setelah tertawa seram katanya sinis, Kang Lam Siang Hau, prajurit yang kalah perang, tak usah berlagak hebat, hehehe, 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 jika kalian tidak mengatakan kepadaku dimana tempat persembunyian ku si hong, Akanku suruh kalian hidup tak bisa, mati pun susah. Selama hidup berada dalam penderitaan dan siksaan bedebah, anjing jahana em yang terkutuk. Kau tak usah banyak ngebacot lagi, teriaksian hong kekahol gi mendadak sambil menggertak gigi kencang-kencang. Baik, baik kata pedang sakti kayu besi cupok sambil tertawa seram, Kalau begitu, aku orang si cu ingin menyaksikan sampai dimanakah kehebatan kalian, hehehe, hehehe, Di tengah suara tertawanya yang menyeramkan, Kang Lam Siang Hau merasakan munculnya segulung aliran hawa yang menembusi tubuh Mieka, Menyusup kedala em urat penting dan mengakibatkan pergolakan darah dala em tubuhnya mengalir berbalik. Butiran keringat sebesar kacang kedelai jatuh bercucuran melalui rongga badan mereka, Tapi kedua orang itu tetap menggertak gigi kencang-kencang, Mereka berusaha keras menahan penderitaan. Dan siksaan yang menghebat akibat darah yang mengalir terbalik di tubuh mereka. Tapi mengikuti berputarnya seng waktu, Penderitaan yang mereka rasakan pun kian lama kian bertambah dasyat, Kedua orang itu hanya merasakan nadi-nadi mereka melebar dan mengimbengkak seperti maumih ledak. Makin besar gelombang aliran hawa sakti yang dipancarkan cupok, Makin menghebat rasa sakit yang menceka em dala em tubuhnya, Seluruh badan mereka terasa seperti digigit semut beracun, Mana gatal, sakitnya bukan kepalang. Penderitaan tersebut bagaikan sebilah pedang tajam yang sebentar-sebentar menusuk dan mengincongkel kulit badan mereka. Heeh, 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 tentunya perasaan semacam ini tak sedap dirasakan, Bukan jengeka pedang sakti kayu besi cupok dengan suara yang dingin menyeramkan, Keji dari menggidikan hati, terus terang aku katakan kepadamu, Siksaan yang lebih kejam justru masih berada di belakang. Hayo cepat kalian katakan, sekarang dia bersembunyi di mana atau mungkin dia telah diculik orang lain, Siapakah yang menculiknya? Hayo cepat katakan paras muka peklui jiu hao okian dan sian hao kek hao okian sesungguhnya berwarna merah darah itu, Kini berubah menjadi hijau kekuning-kuningan, Kulit wajahnya mengejang keras penuh penderitaan, peluh bercucuran bagaikan hujan, gigi saling beradu dan napasnya ngos-ngosan, Meski demikian mereka sama sekali tidak mengeluh. Keras kepala, tangguh dan tahan uji, dapat tercemin dari sikap mereka berdua sekarang. Sekalipun rasa sakit yang menyiksa badan benar-benar tak tertahankan akan tetapi peklui jiu hao okian sama sekali tidakkah menunjukkan sikap lemah atau minta ampun, Sorot matanya mencorongkan serentetan cahaya penuh rasa dendam dan benci. Bajingan laknat bentaknya kemudian siksaan macam apalagi yang kau miliki. Hayo, keluarkan semua. Betapapun keji dan mengerikannya siksaanmu itu, Jangan harap bisa memaksakanlah em siang hao merengek minta ampun kepadamu. Kalau begitu silahkan dicoba jengek pedang sakti kayu besi cupok sambil tertawa keja em, Akan kulihat sampai berapa keras kah tulang belulang kalian selesai berkata, Pedang sakti kayu besi cupok segera mengerahkan hau sakate i khanit jika hai sin kang, Dua unsur panas dingin, yang telah dilatihnya selama puluhan tahun ke dalam kedua belah tangannya lalu menyalurkan ketubuh Kang Laem Siang Hou. Akibat dari penyaluran hawa dua unsur tersebut, Kontan saja Kang Laem Siang Hou merasakan tubuh miyeka seakan-akan dijebloskan ke dalam neraka tingkat delapan belas yang amat mengerikan. Yang mula-mula mereka rasakan paling dulu adalah sekujur badan gemetar keras, Seakan-akan seluruh badan mereka diceburkan ke dalam sebuah gudang es yang sangat dingin, Menyusul kemudian terasa ada aliran hawa dingin yang menyerupai gelombang samudera Menyusup ke dalam tubuh dan menerjang nadi-nadi penting di seluruh badan. Kemudian, mereka rasakan hawa panas yang menyengat badan menjalar ke seluruh badan mereka, Mimbuat mereka kegerahan setengah mati. Belum lama hawa panas itu menggerahkan tubuh, Hawa dingin kembali mengalir ke dalam tubuh, Untuk kesekian kalinya mereka menggidil kedinginan. Hawa dingin dan hawa panas menyerang tubuh silih berganti, Kontang Kang Lian Siang Ho merasakan siksaan dan penderitaan yang berakibat seluruh tubuh mereka remuk redam. Ternyata pengaruh dari serangan Honjit Jika Hai Sin Kang, Ini tak jauh berbeda dengan siksaan hawa panas dan hawa dingin yang Dihasilkan oleh ilmu hao ukut Yan Hun Im Kang, Hanya saja bedanya kalau yang depan lebih ringan daripada yang terakhir, Terutama soal kekejaman dan kehebatan dari akibatnya. Sebab ilmu Honjit Jika Hai Sin Kang dilakukan berdasarkan hawa murni seseorang yang disalurkan ke tubuh korbannya, Apabila hawa murni itu ditarik kembali maka penderitaan si korban pun akan hilang. Betul dia pun bisa menyalurkan hawa jahatnya untuk melukai nadi musuh, Tapi seng korban hanya akan merasakan penderitaan menjelang saat kematiannya, Tidak sekeji dan selihai akibat dari racun hao ukut Yan Hun Im Kang yang menderita siksaan berapa kali sebelum ajalnya tiba. Kendatipun begitu, penderitaan dan siksaan yang dialaminya tak dapat disejajarkan dengan ilmu silat beracun yang manapun. Terutama sekali aliran hawa jahat supok yang munculnya gelombang demi gelombang, Hal mana semakin menyiksa Kang Laem siang HOU sehingga isi perutnya bagaikan putus semua. Makin lama Mirka semakin tak sanggup menahan diri meskipun mereka hampir jatuh tak sadarkan diri, Namun kedua orang itu tidak merintih barang sekejapun. Ketabahan dan kekerasan hati kedua orang itu, Dia yang dia emlim buat pedang sakti kayu besi cupok merasa kagum, Namun jagoan yang berhati kejam, Bengis dan tak tahu peri kemanusiaan ini hanya tahu mencapai tujuannya dengan care apapun, Dia semakin gencar mengerahkan hawa murninya menerjang tubuh lawan. Mendadak, pada saat inilah dari luar jendela berkumandang dua kali suara desingan tajam. Menyusul kemudian kelihatan ada dua sosok bayangan manusia Mela yang masuk dengan kecepatan luar biasa, Mereka berdiri di muka rumah penginapan tersebut. Ternyata mereka adalah si lelaki bercodet di wajahnya serta seorang kakek cebol yang kurus kering. Lelaki bercodet di wajahnya itu bertampang buas dan garang, Namun sekarang dia emlim beri hormat kepada pedang sakti kayu besi dengan rasa hormat yang luar biasa, Setelah itu ujarnya, Lapor suhau, Orang-orang hiat mobun telah menempakan jejaknya, Sekarang keempat iblis dari pulau lautan timur sudah dikejar oleh banyak jago lihai, Namun akhirnya berhasil mi loloskan diri, Barusan tecu dan tan hiangcu kebetulan mi nemukan tempat persembunyian Mereka, Tutup mulut mendadak pedang sakti kayu besi cupok mi bentak keras. Ternyata lelaki bercodet di wajahnya itu adalah seorang perampok tunggal dari wilayah Kuangtong yang banyak melakukan perbuatan jahat, Orang menyebutnya sebagai Sing Chi Hao, Harimau Bersayap, Kiong Hiong. Sejak menggabungkan diri dengan pihaka perkumpulan Bansiakau, Bakat ilmu silatnya yang baik telah menarik hati pedang sakti kayu besi cupok, Maka dia pun diterima sebagai muridnya. Padahal berbicara yang sebenarnya, Tindakan yang dilakukan olehnya itu tak lebih hanya untuk menguatkan kedudukannya di dalam perkumpulan Bansiakau. Sedangkan kakek cebol yang berperawakan kurus kering itu merupakan hiangcu terlihai di antara 16 orang hiangcu perkumpulan Bansiakau, Dia adalah hiangcu yang mengepalai ruang sinhui etam, Ruang api suci, orang menyebutnya sebagai Kuntian Chiang, Pukulan langit, Tan Honglun tatkala si Harimau Bersayap, Kiong Hiong mendengar suara bentakan dari pedang sakti kayu besi cupok, Dia segera memahami maksudnya dan segera mimbung KM. Sementara itu, Semenjak masuk ke ruangan tersebut, Kuntian Chiang Tan Honglun sudah mimperhatikan wajah Kang Layan Siang. Haol yang meringis menahan siksaan dan penderitaan yang sangat hebat itu, Paras mukanya segera berubah, Tapi hanya sesaat kemudian telah lenyap kembali tak berbekas, Kemudian dengan wajah sedingin es dia berkata, Lapor Cukau Si, Ketua Pelatih, Barusan aku menyaksikan ada sesosok bayangan manusia meimbo pong, Seseorang bergerak menuju ke arah barat kota, Tampaknya menuju ke arah Tai An Kobyo, Sungguhkah perkataanmu itu belum habis Kutian Chiang Tan Honglun meyelesaikan perkataannya, Buru-buru pedang sakti kayu besi cupok menukas. Sembari berkata, Sepasang matanya yang tajam menggidikan hati itu mengawasi wajah Kutian Chiang Tan Honglun lekat-lekat, Seakan-akan dia hendakkan menembusi hatinya saja. Paras muka Tan Honglun tetap tenang seperti sediakala, Sama sekali teidak menunjukkan perubahan apapun, Ucapan Tan Hiang Cu tepat sekali hari mau bersayap Tiong Hiong segera menyambung, Memang ada sesosok bayangan manusia berkelebat lewat, Hanya saja apakah dia mimbo pong orang atau tidak, Hamba tak berani mimastikan dengan pasti dengan paras muka dingin, Tanpa terasa si pedang sakti kayu besi cupok segera berkata lagi, Kalau begitu kalian bunuh segera kedua orang bangsat ini, Kemudian bersama-sama mi lakukan pengejaran, Tunggu dulu buru-buru Kutian Chiang Tan Honglun berseru, Apa salahnya kalau kita totok saja jalan darah mereka, Senadainya pengejaran kita tidak mendatangkan hasil, Bukankah kita bisa mi maka esa mereka untuk mi memberikan keterangan yang diperlukan? Seandainya pedang angsoat kiam dan kusihang sampai terjatuh ke tangan orang-orang hiat mubun, Bisa jadi kedua hal tersebut akan mendatangkan ancaman yang maha besar untuk kita semua, HMM, kalau begitu biarlah mi luka keenakan untuk sementara waktu pedang sakti kayu besi cupok mendengus dingin, Sepasang baunya tiba-tiba merendah ke bawah, Sikut kiri dan kanannya mendadak disodok bersama-sama menghajar jalan darah ki bun hiat di tubuh PK Luijiu dan Sian Hongke, Dalaem pada itu Kang Laem Siang Hou sudah dibuat kelelahan sekian waktu, Hawa darahnya mi imbuyar dan tubuhnya amat lemas, Berada dalam keadaan demikian, Tidak terlalu sulit buat pedang sakti kayu besi cupok untuk menotok jalan darah mereka, Begitu jalan darah ki bun hiatnya tertotok kedua orang itu segera roboh ke atas tanah Dalaem keadaan lemas, Tiba-tiba terdengar dengusan tertahan bergema dalam ruangan itu, Suara tersebut begini lirih dan lemahnya, Sehingga andai kata seseorang yang memiliki ketajaman pendengaran yang luar biasa, Jangan harap dapat menangkap suara tersebut, Paras muka pedang sakti kayu besi cupok berubah sedikit, Sambil membalikan badannya, Dia mengebaskan ujung bajunya ke muka seketika itu juga Naem batang lilin dalam ruangan pada em bersama-sama Suasana gelap bulita segera menceka em seluruh ruangan, Pada saat itulah dari luar jendela terdengar seseorang mengejek sambil tertawa dingin, Kawanan manusia laknat dari Bansiakau, Cepat pasang lampu menyambut kedatangan Raja Aherat, Semua orang yang hadir dalam ruangan rata-rata memiliki ketajaman pendengaran yang mi lebih orang lain, Namun Mia kata habis mengerti apa sebabnya kehadiran orang tersebut di luar jendela tidak dirasakan olehnya, Ditinjau dari sini, dapat diketahui betapa lihainya ilmu meringankan tubuh yang dimiliki orang itu. Pedang sakti kayu besi cupok yang sombong, Keji dan berhati busuk itu turut merasa terperanjat dibuatnya, Itulah sebabnya ya. Segera mi madamkan lampu lilin dalam em ruangan lantaran khawatir disergap musuh. Sementara suara ejekan orang itu berkomandang, Harimau bersayap Tiong Hiong telah mengayunkan tangan kanannya secara tiba-tiba segenggam jarum lembut yang berkilauan tajam dengan cepat meluncur keluar jendela. Senjata rahasia itu amat kecil dan lembut, Sewaktu dilancarkan sama sekali tidak bersuara, Apalagi dalam em kegelapan malah em, Lebih sukar untuk jelakan. Selama berkelan adalah em dunia perselatan sebagai seorang perampok, Harimau bersayap Tiong Hiong sudah termasur karena kekejaman hatinya, Semua jarum lembut miliknya telah diolesi dengan racun keji yang mi matikan bila bertemu darah, Ditambah lagi caranya melepaskan serangan sudah mencapai tingkatan yang luar biasa, Dalam sekali serangan saja 30 batang jarum bisa dilancarkan bersama-sama, Bahkan sepasang tangannya bisa menyerang tiada hentinya. Jarum lembutnya yang dilancarkan pada genggaman pertama telah meluncur ke muka menembusi jendela, Namun seperti batu yang tenggelam di dasar samudera, Lenyap tak berbekas tanpa kedengaran sedikit suara pun, WS tangan kiri Harimau bersayap Tiong Hiong segera diayunkan kembali melepaskan segenggam jarum beracun. Kali ini terdengar lagi suara dengusan tertahan yang amat lirih sekali. Setelah dengusan itu menggema, terdengar lagi suara ujung baju terhembus angin, Tampaknya pendatang itu sudah mengundurkan diri secara tiba-tiba. Harimau bersayap Tiong Hiong sudah terbiasa berhati keji dan buas, Tentu saja ia tidak membiarkan busuhnya kabur dengan. Begitu saja, dengan cepat dia menyelinap dan menerobos keluar lewat jendela. Pedang sakti kayu besi cupak adalah seorang jago yang berkepandaian tinggi, Dan berota amat cerdik, Sejak dia mengebaskan tangannya Mi madamekan api lilin tadi, Ia telah mimusatkan perhatiannya mendengarkan semua gerak gerik di luar dengan seksa matat. Kala dilihatnya Harimau bersayap Tiong Hiong menerjang keluar, Buru-buru dia berseru, hati-hati siasat lawan, waspada terhadap se, Belum habis ia berseru, dari luar ruangan telah berkumandang suara gelaka tertawa yang Mi mekihkan telinga. Menyusul kemudian bergema pula serem tetan suara jeritan ngeri yang Mi milukan hati. Selembar nyawa Harimau bersayap Tiong Hiong yang telah banyak melakukan kejahatan pun Mi lah yang meninggalkan raganya di tengah jeritan tersebut, Tubuhnya dihajar orang sampai terpental balik ke dela M ruangan, Batok kepalanya juga berubah menjadi remuk dan hancur penuh dengan genangan darah. Dari luar jendela terdengar seseorang berseru lagi sambil tertawa dingin. Pedang sakti kayu besi cupok, mengakunya saja orang kedua dalam perkumpulan bansia kau, Tak taunya nyawa seorang muridnya pun dikorbankan dengan begitu saja, Haaah titik haaah, bila punya kepandayan, hayo keluarkan dan mari kita bertarung 300 gebrakan, Tantangan yang dilontarkan secara terang-terangan ini kontan saja Mi buat pedang sakti kayu besi cupok Yang jumawa dan sudah terbiasa kepala besar itu tak sanggup menahan diri, Ia segera tertawa seram, dengan suatu gerakan cepat dia melejit tiga depa ke tengah udara, Kemudian dengan posisi yang sama sekali tak berubah. Mendadak tubuhnya melejit ke muka, sepasang lengannya berputar kencang seperti roda, Secepat sambaran kilat ia meluncur keluar dari ruangan tersebut. Akan tetapi suasana di luar, amat ening, amat gelap gulita, bintang bertebaran di angkasa, Tak sesosok bayangan manusia pun yang kelihatan di situ. Pedang sakti kayu besi cupok segera mementangkan kembali tangannya, Sebelum kakinya menginjak tanah ia sudah melejit kembali ke udara dan milah yang keluar dari halaman tersebut. Dalam waktu singkat ia sudah melompat naik ke atas atap rumah, Sepasang matanya yang tajam mengawasi sekeliling tempat tersebut tanpa berkedip. Angin malam berhembus lewat menyiarkan bau harum bunga yang semerbak, Suasana di tengah halaman amat ening, sedang jejak musuh sudah lenyap tak berbekas. Mendadak titik ia menyaksikan ada sesosok bayangan manusia melejit ke tengah udara dari atas atap rumah Berapa kaki dari situ dengan kecepatan tinggi, orang itu mie luncur ke depan. Pedang sakti kayu besi cupok mendengus dingin, Sorot metu yang kejibuas dan mengerikan mie mancar keluar dari balik matanya, Dengan suatu gerakan cepat dia mengejar ke depan sana. Akan tetapi setelah melalui tiga buah halaman rumah, sedikit kurang seksama, Tau-tau bayangan manusia itu sudah lenyap tak berbekas. Tak terlukiskan perasaan mendongkol yang dirasakan pedang sakti kayu besi cupok pada waktu itu, Akan tetapi dia pun merasa terkejut bercampur kagum akan kelihayan ilmu meringankan tubuh serta kecerdasan orang yang luar biasa. Berdiri tegak di atas atap rumah, sepasang matanya yang buas dan tajam itu mie meriksa sekeliling tempat itu Dengan seksama mala yang sangat gelap, namun tidak terlihat jejak musuh di sekitar tempat itu. Tiba-tiba suatu ingatan melintas dala em benaknya, segera pekitnya tertahan, Ah ah ah, celaka. Aku tertipu, sambil mimbalikan badan, dia segera menerjang kembali ke arah halaman rumah. Kiranya sewaktu pedang sakti kayu besi cupok mimbalikan tubuhnya tadi, Kun dan Chiang Tan Honglun telah menerjang ke arah Kang Lam Siang Houden secepat kilat mimbebaskan jalan darah Pek Luijiu dan Sian Hongkak yang tertotok. Pek Luijiu Hokian sekalian merupakan jago dala em dunia persilatan, Yang sudah berpengalaman, meski berada dala em ruangan yang gelap gulita, Mereka masih bisa melihat jelas keadaan di situ. Maka begitu jalan darah mereka dibebaskan, Apalagi menyaksikan orang yang menolong mereka adalah Kun Tian Chiang Tan Honglun, Dengan cepat kedua orang itu melompat bangun. Pada saat inilah Kun Tian Chiang Tan Honglun berseru dengan nada cemas, Dua bersaudara hao, rahasia ini akan kalian ketahui di kemudian hari, Sekarang cepat kalian ikuti aku pergi dari sini. Selesai berkata, Kun Tian Chiang Tan Honglun segera menarik kedua orang itu dan secepat kilat menerjang keluar dari pintu utama, Kemudian berputar ke kiri mimblok ke kanan, Mereka bergerak dengan kecepatan luar biasa. Walaupun jalan darah Peklui Jiu Hao Okian dan Sian Hong Kek Hao Ogi sudah bebas, Akan tetapi berhubung mereka sudah membuang banyak tenaga tadi, Hingga kini tubuhnya masih terasa lindu dan lemas, Tentu saja dalam keadaan demikian sulit bagi Mereka untuk mengerahkan ilmu meringankan tubuh yang dimiliki. Untung saja Kun Tian Chiang Tan Honglun mengempit Mereka berdua di bawah ketiaknya, Sehingga perjalanan dapat dilanjutkan dengan cepat. Sedemikian cepatnya gerakan tubuh orang itu, Mimbuat Mereka berdua hanya merasakan sepasang kaki mereka meninggalkan tanah dan angin kencang berhembus lewat di sisi telinganya. Semua peristiwa tersebut berlangsung dalam wakateu singkat, Kesemuanya ini Mimbuat Mereka seakan-akan berada dalam impian saja, Kelabakan dan tak tahu apa yang mesti dilakukan. Padahal kenyataan yang berada di depan mati Mereka sekarang pun sulit dipercayai oleh Kang Lian Siang Hao, Bayangkan saja seorang Hiang Chu yang rendah kedudukannya dalam emperkumpulan Bansia Kau Ternyata memiliki ilmu meringankan tubuh yang begini sempurna, Bahkan kelihayannya sama sekali tidakkah berada di bawah kepandayan yang dimiliki sastrawan berbaju perlenteh Hoa Siang Si. Mendadak Kang Lian Siang Hao merasa gerakan tubuh orang itu berhenti, Menanti mereka coba meriksa keadaan di sekitar sana, Ternyata mereka sudah berada dalam sebuah kamar. Terdengar Kuntian Chi Yang Tan Hong Lung kembali berkata, Tempat ini merupakan sebuah ruang kamar dalam sebuah gedung yang terletak di barat laut rumah penginapan Yang Teng, Untuk sementara waktu tinggallah kalian berdua di sini barang satu jam atau lebih baik lagi menanti sampai fajar. Nanti setelah itu berangkatlah ke lembah Cuye Uko, Tiga li di tenggara kota saudara siapa namamu? Bolehkah kami tahu, buru-buru peklui Juha O'okian bertanya. Kuntian Chi Yang Tan Hong Lung hanya nama samaranku dalam perkumpulan bansia kau, Persoalan selanjutnya kita bicarakan bila ada kesempatan saja, Pedang sakti kayu besi cupok selain berilmu tinggi, Berhati kejaem dan tak berperih kemanusiaan, Dia pun amat cerdas otaknya, Bila aku bersikap kurang hati-hati, bisa jadi semua. Rahasiaku akan ketahuan, Meski aku tidak takut menghadapinya, Namun urusan lain pun tidak mudah diselesaikan, Nah, ingatlah baik-baik perkataanku, Besok berangkatlah ke lembah Cuye Uko, Tapi gerak-gerak kalian meski berhati-hati dan rahasia, Lebih baik lagi jangan sampai bertemu dengan anggota bansiaka selesai berkata dia lantas melejit ke tengah udara dan meluncur pergi meninggalkan tempat itu. Mendadak ia menyaksikan pedang sakti kayu besi cupok sedang berdiri kaku di atas atap rumah, Buru-buru ia mengerahkan ilmu meringankan tubuhnya yang sempurna melewati beberapa buah bangunan rumah secara beruntun. Ketika ia berpaling dan menyaksikan cupok sedang mengejar ke arahnya, Buru-buru dia melompat turun ke atas permukaan tanah, Kemudian dalam berapa kali belokan saja dia sudah lari kembali ke dalam kamar. Terima kasih telah menonton!